Pendapat yang ketiga, wah ini malah bilang makruh, membaca basmalah sebelum fatiha makruh, ini madhabnya maliki, madhabnya maliki. Dan tidak juga basmalah padanya, dibolehkan membaca basmalah pada solat sunnah, sebagaimana ta'awud dan dimakruhkan membaca ta'awud dan basmalah pada solat wajib. Sebagaimana dimakruhkan juga doa sebelum membaca fatiha, dan juga setelah fatiha baca doa, dan juga membaca doa di tengah-tengah fatiha. Basmalah dan ta'awud, keduanya dimakruhkan pada solat wajib. Nah ini tiga pendapat, yang namanya pendapat ya, supaya kita tahu, ya ternyata masalah ini memang ada khilafi ya, ada yang bilang wajib, ada yang bilang senah, ada yang bilang makruh malah. Mana yang paling kuat? Wallahu'alam, pendapat yang terkuat adalah sunnah. Sunnah membaca basmalah, ya, sekalipun basmalah itu bukan termasuk surat al-fatihah. Apa dalilnya? Kenapa kita menguatkan membaca basmalah itu sunnah? Dalilnya adalah hadith Abu Hurairah radiyallahu anhu. Fa inni sami'tu Rasulullah s.a.w.a. yakul, Aku mendengar Rasulullah s.a.w.a. bersabda, Allah berfirman, ini hadith kursi. Mungkin sebagian besar kita pernah dengar hadith ini ya. Kata Allah, aku membagi salat, maksudnya membagi al-fatihah, ya, menjadi dua bagian, ya, Dan untuk hambaku, apa yang dia minta, karena di al-fatihah itu ada permintaan, Ihdi nasirat al-mastaqim. Yang menjadi sisi penerian kita adalah, Fa inza qalal abdu, Lihat dalam hadith ini, Hadith kursi, Nabi s.a.w.a. menyebut, Apabila, Seorang hamba, Membaca, Alhamdulillahi rabbil alamin, Kala Allah ta'ala, Hamidani abdi, Allah berfirman, Hambaku memuji ku. Kalau, Si hamba membaca, Ar-Rahmanirrahim, Allah menjawab, Azna alaiya abdi, Hambaku telah menyanjung ku. Maniki ya mu'mid din, Hamba menjawab, Eh, Allah menjawab, Majadani abdi, Ya, Hambaku, Apa, Memuji ku, Memuja ku, Dan seterusnya, Ya, Dan seterusnya, Sampai akhir hadith, Dimana sisi peneriannya, Allah s.w.t. Memulai, Al-Fatihah, Dengan menyebut, Apabila hamba, Ku membaca, Alhamdulillahi rabbil alamin, Kalau basmalah, Termasuk Al-Fatihah, Maka Allah akan memulai, Pembagian Al-Fatihah, Dengan menyebut, Apabila hamba membaca, Bismillahirrahmanirrahim, Tapi ternyata, Di hadith kursi tadi, Tidak disebut, Tapi langsung, Alhamdulillahi rabbil alamin, Ini sisi pendalilannya, Bahwa basmalah itu sunnah, Dan bukan bagian dari surah Al-Fatihah, Berkata Syekhul Islam Ibn Taymiyah, Ini kata, Syekhul Islam Ibn Taymiyah, Di dalam kitabnya, Majmu' Fatawa, Tidak diregukan lagi, Bahwasannya, Sebagian sahabat, Ada yang menjaharkan, Bacaan basmalah, Sebagian mereka ada, Yang tidak menjaharkannya, Berarti sir, Ya, Ada juga yang tidak baca, Sama sekali, Jadi langsung, Alhamdulillahi rabbil alamin, Ini menurut, Syekhul Islam Ibn Taymiyah, Sehingga, Kita menguatkan, Dari tiga pendapat, Hukum membaca basmalah, Adalah sunnah, Berarti kalau sunnah, Ada orang meninggalkannya, Gimana, Sah salatnya, Dan tidak berdosa, Iya, Al-Fatihah, Terima kasih.